Halo teman-teman, selamat datang kembali di video baru hari ini, dan sekarang saya membawa kalian Call of Duty Modern Rover 3 Gameplay, dan tanpa terserah lagi, mari kita lanjutkan video ini. Terima kasih telah menonton! Jadi saat Sob dirawat di tempat persembunyian Nikolai, pasukan Makarov datang untuk membunuh Sob, Price, dan Nikolai. Kelihatannya kita pakai protokolis baru, ku kira kita bakal pakai Price atau Nikolai. Tujuan kita adalah membantu mereka bertiga, membawa Sob keluar dari sini. I'm okay. Lakukan apapun yang orang itu bilang, maksudnya lakukan apapun yang Price bilang. Ehm, bentar. I might need it. Oke, siap siap. Oke. Kita tahan musuhnya sampai kita bisa bawa Sob keluar. Mereka pada lempar smog. I cannot see anything. Aku mulai hampir. Oke, sekarang aku nggak bisa dilihat apa-apa lagi. Itu heli-nya nembak. Nembak dokternya dong. Oke. Oke. Aku udah tahu apa yang disuntikan, mungkin obat tidur. Oke. Oke. Sama Price. Sementara Nikolai belakang. Baru dia juga datang, mereka langsung tewas. Ehm. Ini dapet lo M4. Oke. Satu kata yang mau aku bilang sama game ini. Aku udah terlalu suka warnanya sih. Di game ini lumayan susen untuk ngeliat orang. Udah kayak di dua game sebelumnya. Gua udah suka gambarnya bukan karena ini buruk. Cuma gara-gara gua agak sulit ngeliat orang di sini. Pinnedown semuanya tewas. Yup. Semua musuh di sini tewas. Come on Price. Tujuan kita adalah ngambil senjata. Kata Nikolai dia ada semacam senjata di bawah gudang. Itu tujuan kita. Ambil ke barang. Terus lindungi yang dibawa ke, apa namanya. Helikopter. Sehingga keluar dari sini. Mungkin aku mau senang-senang dulu sama yang ini. Mungkin aku mau senang-senang dulu sama yang ini. Ada MG di situ. MG gak itu? Keliatan ini MG. I don't want to die like that. Oke sekarang itu MG-nya. Padahal kalau aku tiba-tiba keluar dan layar langsung merah. Aku asumsikan musuhnya pakai MG. Well aku udah mau hancurin helikopter itu. Aku cuma mau ngebunuh orang yang lewat tali-tali itu. Yang turun lewat tali itu. Ttar-tar aku reload dulu. Well. Padahal reloadnya bisa lebih cepat dari itu loh. Cuma aku merasa dia lambat-lembatin reloadnya. Mungkin drum magazine memang seberat itu. Oke. Maju satu persatu. Nah. Di mana sih? Wuh. No. Keluar kamu. Reloading. Oke never mind. Where are you? Not that easy my friend. Coba di atas sini. Oh. Mereka keluar dari situ. Dari toko-toko itu. Sungguh. Makar memang benar niat untuk membunuh kita. Dia ngasih tau lokasi Sepert. Terus saat kita bunuh Sepert. Dia ngebunuh kita. Dia membunuh dua musuh yang sedang terluka. Seperti yang terluka. Oke. Press masih utuh. That's why you should never trust the bad guy. Kayaknya disini gak ada apa-apa lagi. Clear. Oh. Almost never see that. Melihat gambar nih game. Gue jadi ingat sebuah game yang namanya Modern Combat 5. Well. Gue pernah main itu dulu di tablet gue. A very good game. Story is decent. Ya decent. Story-nya lumayan lah. Karena dalam sebuah game yang dua incir sebenarnya ada story. Di Call of Duty yang gue suka adalah. Feel senjatanya itu terasa overpower. Enak membaknya dan. Apa namanya. Gerakan kalian mulus gitu. Smooth. Ya kebiasaan semua gamer. Gue udah bisa menahan kebiasaan itu. Setiap kali gue ngebunuh orang gue pasti reload. Atau. Setiap kali nembak lah. Di samping. Lokasi senjata yang dimaksud. Dimana kapten. Btw tulisan namanya. Namanya bukan kapten price. Melainkan. Price. Ya karena sekarang dia udah dianggap pengkhianat sama Amerika. Jadi bisa dibilang sekarang kita ini adalah. Namanya pemberontak negara gitu. And thanks to shaper. Senjata yang dimaksud ada di bawah situ. I don't know what is that. Oke the moment of truth. Gimana? Di balik box ini. Gimana senjata yang dimaksud itu? Wow. Looks cool. Kontrolnya bakal bahasa Rusia. Untungnya Yuri adalah orang Rusia. Mantan spednas. Oke. Kenapa Yuri keliatan kayak. Kamarok ya. Di Call of Duty 4. Setau gue mukanya di cutscene gak kayak gitu. Intinya muka Yuri itu. Kalau gue liat di cutscene barusan. Kepalanya botak. Oke enak talking. Mari rusuh. Ah itu musuhnya muncul dari mana dah? Not that easy. Di atas itu. Oke. Granatku ada 16. Just use it carefully. Make it come please. Oke jadi itu lambangnya. Kalau layarnya error-error begitu. Anggap lah itu help untuk drone ini. Ya gak mungkin lah drone itu helpnya darah. Karena ini mesin. Ya Allah. I feel overpower. Aku merasa kayak Terminator. Unstoppable. Dan ini mengingat aku main di veteran. Maksudnya dimana ya? Gue rasa tadi ada nembak dari belakang. Shotgun kayaknya. Ah nevermind. Oke. Kesana. Itu lokasi pesawatnya. Dimana kita bakal ngantar shot. Disitu. Oh ada helikopter lagi. Aku udah percaya sekuat apa sih. Mesin gunnya ini. Sehingga bisa hancurkan helikopter ini. Atau helikopternya dari China mungkin ya. Makar kurang dana. Sehingga mesen helikopter dari China. Oke. Bad joke back there. Oke. I think that's almost all of them. Almost. Oke. That's all of them. Aku harus keluar dari sini secepatnya. Oke. Bubuannya sudah ada disitu. Sekarang tinggal. What is that? What is that? Pesawat? Oke. Run for your life Yuri. Oke. Pesawat itu memberbar di tempat ini. C'mon. Abis ini block kiri. Block kiri. Block kiri. Bastard. Oke. Pake moss untuk drakin. Aku hampir bingung cara... ...kontrolnya. Jom. Gua ada bisa berenang. Gua ada bisa berenang. Help. Gua ada bisa berenang. Gua ada bisa berenang. Nice. Gua memang kamu bilang akar-akar gitu. Oh. Yo. We made it. Aduh. Gua jadi ingat sesuatu. Kata-kata press di Code Verda. Gual B became ush of ush. Sampai. Terima kasih.